Dengar orang Indonesia suaranya serak, ancur. Gue bingung orang kan. Jadi gue gak pede jadi penyanyi. Gue jadi pencipta lagu aja. Sampai suatu saat staff itu udah berjalan. Kita cari penyanyinya gak dapet juga. Akhirnya si produser Om Jackson bilang almarhum. Udah si Kang aja yang nyanyi. Suaranya aneh tuh. Ketanya gitu. Kok aneh? Oke. Jaman itu kan, jaman Niburi. Jamannya Sandro Tobin. Ya suara-suara yang bagus-bagus begitulah. Yang bersih-bersih gitu loh suaranya. Ya kan belum ada orang yang... Jadi akhirnya gue dapet kesempatan itu. Gue nyanyi lagu-lagu gue sendiri juga disitu. Ada lagu-lagu orang lain. Nah staff itu mulai. Mulai didengerin sama anak-anak muda. Dapet penghargaan. Akhirnya gue... Namanya band ya anak muda. Kita cuma setahun tuh bikin band. Bubar. Agnes tuh bikin band. Agnes tuh. Ayya. Holy. 来. pengen lebih ke klasik ya adik klasik kan dia di sekolah lagi dia keluar negeri gue akhirnya kembali ke roots gue rock karena gue dari dulu suka musik rock dari kecil musik-musik ya dari David Bowie dari Alice Cooper itu dengeran gue kayak begitu Slate zamannya itu zamannya gue SMP itu kayak gitu dengerannya udah gitu ya gue solo karir lah karena udah di Jackson gue dikenal penyanyinya staff akhirnya gue coba untuk solo karir solo karir album pertama sama ADMS dulu selamat malam hidup selamat malam hari ini terlalu sudah juga yang pagi ya kita terbit sudah penuh di dalam langkah kita berdua lumayan orang kenal gitu deh gitu kedua keberikutnya sama apa dikenalin sama yang antono dan gue bersyukur sekali karena gue dari penggemarnya dia gue penggemar God bless kan Ahmad albar tuh gue idola gue gitu jadi gue ngeliat Ahmad albar tuh dulu wah gila kan orang kalau bicara musik rock tuh paling bule aja lah gitu lah jadi penyanyi rock kok kita nggak kalah ya dibanding orang bule gitu ya orang kita bisa juga bawain musik rock gitu lah itu yang bikin semangat gue jadi gue ter apa ya ter ini jadi terinspirasi untuk jadi musisi rock juga gitu lah akhirnya jadi performance juga jadilah seperti ini terus-menerus akhirnya berkarya terus nah karena gue cukup dikenal sebagai musisi adalah ngeliat produser nah ini sih kan ini mungkin nggak terlalu jelek nih musuh main film aja gitu loh bro simpel aja sih gue gue ngomong jujur aja nggak kurang-kurangin nih ngomongin kan orang sok di berat-beratin gitu film bagaimana-bagaimana enggak gue dasarnya begitu karena gue gue nggak ada cita-cita main film juga film ya karena gue pikir asik juga nih ketemu cewek cantik gitu keren gitu kayak Rano Cardo nih gue pikir keren juga nih gitu ya dulu kan orang kalau lihat nonton film pada asas-asas SMP SMA nih nggak mungkin lah gitu iya kan untuk punya dunia sendiri gue nggak mungkin kayak begitu kalau musik ya biasa lah kita kan dari musik gitu lah kan film tuh kayaknya ininya ngartis banget lah gitulah ngartis banget gue nggak kepikir tapi akhirnya dengan tawaran seperti itu pertama kali film gue yang apa tuh namanya Pengantian Remaja 2 gue inget banget itu yang pertama yang sama Hennigah Amru itu yang yang ngetes gue siapa coba Jarot sama Christine Hakim iya 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 dia produsernya namanya Manu gue inget banget orang India itu sahabatnya mereka lah gitu lah jadi balik-balik tes mereka dari situ gue meter gue bro gue meter gue masih bego banget kan gue pikir ya udah lah belum punya ilmu teater iya kan nggak ada nggak ada kalau musik gue tertarik untuk lebih mendalam tapi kalau acting sih ya setelah itu baru gue ikut-ikut lah gitu tapi sebelumnya sih gue nggak ada tuh gue main sandiwara gitu gue nggak 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 suka malah gue main-main begituan iya kan orang musik suruh main-main sandiwara gitu kan ya gitu ya dari situ belajar-belajar terus sampai serius sekarang sih film udah bagian dari karir-karir gue lah karena emang gue digedein juga sama film kan gitu lah gue pertama nggak bercita-cita karena nggak mungkin gue pikir ah jadi bintang film mana mungkin gue nggak ngerasa gue keren-keren banget ya gue nggak ngerasa gue punya bakat acting gitu kalau musik gue paham gue bikin lagu tapi dapet istri juga orang film cantik pula ya iya itu bisa-bisanya gua kan hahaha iya 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 masuk disitu lo nggak dapet bak ngapain aja lo jadi bintang film iya sih bener hahaha sampai sekarang ada beberapa album dan beberapa film waduh album itu kalau album solonya ya kok ada 8 tapi kalau album gue kan banyak bikin album yang cuma 2 lagu 4 lagu 6 lagu ya itu banyak juga tuh bro soundtrack juga mini album ya mungkin ada 4 itu yang kayak begitu belum lagi jaman dulu tuh kalau duitnya oke langsung kan sering ada koreokan kita nyanyi tuh iya iya hahaha gua nyanyi sama abad albar gua nyanyi sama siapa aja ya sama nikya astria ahah manggun pakarok gitu itu cuma 2 lagu tuh yang penting wah ini asik honornya oke ajar gitu bro oke 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 dan sebegian album paling laku oh mana penjualan iya ini hiya jadi emang itunya gua percaya itu kalau dari setangan ya nggak ada ngejamin karya bagus pasti laku ya preman bukannya ini tapi gue becanda lah gue bikinnya itu karena itu dari musik pentatonik Sunda kan oh iya iya bener ya iya waktu itu gue main film biarkan bulan itu sama Arifin Senur yang kenal sama Marissa juga gue jadi preman itu disitu karena gue jadi preman jadi are temen-temen gue preman beneran yang jadi itunya jadi temen gue di film itu lah temen lah gue jadi deket banget sampai sekarang makanya timbul lagu itu era Soeharto era belum terbuka seperti sekarang makanya gue bikin lagu kayak kita bebas itu lagu-lagu revolusioner itu lagu gak boleh keluar di TV bro mana ada ragu preman di TV gak ada oh iya iya baru sadar ya makanya ini makanya gue percaya tuh sukses tuh hanya dari Tuhan aja lah kita hanya ikhtiar doang itu bener-bener dari dia bayangin aja gue gak bisa promosi kemana-mana cuman cuman lewat radio sama angkot-angkot jadi angkot-angkot waktu itu kan di megang ada lagunya tuh nah mereka suka lagu itu dipasang terus lagunya angkot-angkot lagu mana lagunya preman gitu dianggap asik kali ya lagunya gitu ngejoget dan sesuai dengan dia punya inilah lifestyle gitu ya nah dari situ gue ditawarin masuk TV lagu preman boleh asal sairnya dirubah hanya buat TV doang TVRI waktu itu seru ini gue bilang gini jadi produser gue kan udah bilang ini gue udah urusin ini gue udah bayar gini-gini gue bilang enggak om gue gak mau gue gak mau mengkhianati temen-temen gue gue bilang gue gak mau dirubah itu sair walaupun hanya buat di TV doang gue dimaki-maki dur sama dia dia pikir wah lu kelar lah gitu lu lu dungu ya lu idealis tapi gak jelas gitu kan ya yang lain gitu tapi gue prinsip gitu gue tuh prinsip gitu disitu dia bilang udah saya gak mau ngurusin lagi capek lah katanya kamu gak bisa di apa dinasehatin ini kan buat hanya buat kebutuhan promosi akhirnya gue gak masuk TV ya cuman lagu preman tuh radio sama angkot-angkot aja jadi bener-bener organik lah masyarakat suka masang asetnya gitu aja sampai satu satu setengah juta sampai dua juta kopi waktu itu ya ya makanya kalau Allah mengandaki itu semua bisa jadi gitu ya jadi gue gak ngerti gitu abis itu kan wah sukses terus cerita begitu sukses disuruh rekaman lagi bro oke gue kan gue pikir gue udah dibuang gue pikir gue udah dibuang lagi ya kan masih muda kan ngerajuk lah belakang gak mau gue rekaman lagi gitu enggak lah gue bilang begini aja kan dulu gue bilang gue udah begini lah begini udah begini maki-maki ya sebagainya boleh aja asal ya malu lah umur segitu gue ngomong apa ada gue jujur aja gue mau asal lo beli mobil waktu itu ada satu mobil yang gue suka Mazda sport ya digital tahun itu loh tahun berapa tuh tahun 80-an ya tahun 80-an 86 ya 87-an seperti waktu itu yang punya itu suaminya Merimbelina produser yang feri yang feri yang feri bener feri yang ya kayak gitu kayak gitu om kalau seandainya gue punya mobil kayak gitu gue mau rekaman lagi ditutup langsung teleponnya ditutup gue pikir ya anak nih kurang ajar eh udah berselam berhari-hari minggu-minggu ditelpon lagi ditanya lagi merajuk lagi kan gue kan sekarang gini aja deh kita udah siapin lagu-lagunya kan lagu dulu kamu udah ada kan yang kamu masukin yang belum direkam itu aja deh kita masukin studio udah udah disiapin arranger-nya dan semuanya ada terus itu gimana mobilnya om kamu liat aja deh di depan studio gue bilang kita punya power sebagai seniman negosiasi itulah kita punya power idealisme itu punya value kalau kita bertahan karena gue waktu itu pikir anak ini katanya gak mau pikir secara ini ya bisnis tapi ya ternyata tinggal lahirlah rendi sindi akhirnya lanjut tuh album berikutnya rendi sindi bukan gue meninggal rendi rendi dan sindi iya betul betul iya rendi dan sindi yang 10 second jika yang orang-orang orang-orang yang yang k soundtrack ya banyak gue juga bikin catatan si Boy ya salah satunya aja deh karena gue bikin banyak iya permata hitam permata hitam itu lagu gue sendiri itu lagunya sabar hari sabar ayah jadi begitu gue dapet job itu gue pikir gue pengen nih nanti apa ya melekat di tokohnya lah gitu loh gue kalau kerja tuh serius banget gitu loh nggak asal bikin lagu nih gue punya lagu nih soundtrack pake aja nggak begitu gue jadi gue pengen pada tokohnya waktu itu Ongki kan gimana cara gue ngidupin tokoh itu gitu loh dengan cara gue bawain lagu hari sabar itu dengan cara gue sendiri ya dengan cara new wave lah gitu ya cara gue nyanyikan bebas aja kan siapa tak kenal dia boy anak orang kaya jadi kayak ngomong gitu loh ya disboy orang kaya loh ya gitu banyak loh tapi dia soleh gitu loh gue pengen begitu ceritanya dan gue ngomong ya apa nyanyi bebas aja gitu oke gua rada di gogituin dan gua main mainin lah kopalnya gitu ya dan ternyata itu berhasil buat anak muda pada saat itu ya ya itu jadi fenomena benar banget tuh catatan si boy sampai sekarang baru-baru ini gua dapet job ada satu produk pengen gue nyanyiin lagu itu lagi nih nih abis pandemi nih nih ya lagi pandemi nih ntar mungkin 1-2 minggu lalu gue masuk lagi tapi ganti lirik masih masih iya jadi lagu itu dipakai buat salah satu produk ganti lirik apa enggak ganti lirik mungkin ah oke itu kan sama-sama urusannya sama yang punya lagu ya iya iya dunia itu terdatu iya iya lagu hits sama gua belum belom belom pernah dengar ada orang yang bawain lagu itu gitu loh penyanyi ilesnya ya bener-bener bener bener-bener aduh banyak-banyak yang baru ketahuan nih lagu preman katanya of di TV orang-orang enggak menanyakin makanya gue cerita sama lu nih khusus cata gak gampang ya mereka mengcopy atau mengcover Catan Shiboy ya susah keluar dari Kang Fauzi tadi ya karena itu lagu aslinya juga flat aja lu harus mainin tuh notasi itu lu harus mainin supaya bisa hidup tapi masih mungkin lupa kita pernah ketemu di TVRI dan gue liat masih masih Kang live dong di yang lagi itu ada itu loh ada iman Niar ada para Mita Rusadi Oh iya 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 aku ikut nonton disitu lagi masyarakat itu nonton kita ada foto bareng malah iya bener-bener bener-bener aku masih inget apa kostum-kostum gitu kan ya iya 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 bener ya bener-bener bener-bener nah live-nya masih Kang pun juga keren gue lihat serius iya 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 serak pun ya memang serah kan gitu loh iya 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 ya emang gue orang-orang panggung bro jadi gue kan dari itu ya hidupnya dipanggung lagi turut jangan dulu ya waktu SMP tuh kita pengen main band tuh susah banget kan ya ya kadang-kadang nggak kedapatan kalau di komplek itu kan waktunya kan berbutan mau naik panggung waktu harus terhadap perempuan dikit tuh gue dulu mau naik panggung pakai aku jadi jagoan dulu bro ya 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 habis ini gue nyanyi ya jangan deh eh apk begitu tuh jaman dulu deh hahaha nah sinetron apa kabar nih ceritanya Hai gimana-gimana sinetron terakhir ya gue yang yang sama netv juga ya seneng nih begitu anak-anak muda gitu sebenarnya ada lagi sih cuman ini lagi pandemi sih gua agak kurang eh kurang nekat gitu ya gua gua rasa kalau sinetron nanti setelah pandemi deh gua baru-baru karena itu ada adegan-adegan ketemu orang gitu ya seaman-amannya ya resikonya cukup besar lah menurut gue ya sama juga kayak Pak Anggung benar kalau panggung nggak bisa kenapa sinetron bisa gitu kan ya benar-benar 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 aku bukan kita nggak deket-deketan sama orang itu kan kita nggak ada tetap aja nggak boleh untuk sinetron oh gitu kebanyakan jadi bapak sekarang sesuai usia lah ya Iya Iya waktu masih muda jadi idola-idolanya anak muda jaman itu sekarang bapak-bapak lah iya iya udah cukup lah karena gimana caranya karya gue tuh bisa didikmatin orang lain itu aja itu udah 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 cukup uh 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 iya masih kan udah nyobain nyanyi film sinetron ah properti juga bintang iklan juga banyak gua lihat udah ada vitamin siapa tuh eh iya 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 belum kesampaian apa nih anak-anak udah ya istri cantik udah ada ada orang kalau orang suka bilang kan kalau lu dilahirin pengen jadi apalah gue pengen jadi ikan lagi ya aku bersyukur loh karena gue bersyukur aja bersyukur gue nih bukan siapa-siapa gitu loh di musik juga nggak belajar musik gilaan ya otodidak banyak ya memang belajar musik ya di ya cuman sekelembatan aja lah waktu itu di Jepang gue belajar bener-bener belajar musik ya di apa di Yamaha gitu ya Yamaha Music School tapi ya begitu-begitu aja gitu ya musisi pop lah gitu tapi gue menikmati hidup gue gitu karena Tuhan tuh memberikan gue mempunyai kesempatan membuka mata gue bisa kemana aja gitu dan itu gue lakukan gitu jadi hidup gue tuh udah kemana-mana dan setiap kali gue kesana gue menghasilkan sesuatu gitu jadi apalagi bro iya kan tinggal gue bersyukur banyak-banyak aja gitu kan semakin banyak bersyukur semakin banyak lo dapet lah yakin nggak berarti Alhamdulillah udah dapet semua ya Alhamdulillah maksudnya semuanya enggak lah tapi gue juga nggak pengen semua bro ada pengin semua laki belum ding ya itu bener anak laki dulu anaknya cewek dua-duanya mau bikin lagi nggak mungkin ya iya tapi anak gua anak gua tuh dua-duanya luar biasa bela juga keren ya jadi dulu mereka udah independen dua-duanya semuanya Alhamdulillah dulu tuh gue pengen punya anak laki-laki bro jadi gue nggak kepikir waktu gue bilang benih gue rencana gue punya anak 12 gua ajak main bola semua ini bukan tentang gue lagi gue berubah gitu dari situ gue berubah bener mulai anak pertama mindset gue berubah banget jadi hidup gue bukan mencari kenikmakan buat pribadi gua tapi buat keluarga udah berubah banget dan gue pelajari betapa nikmatnya dan anak-anak itu yang yang sekarang ngurusin gua dua-duanya itu bener-bener luar biasa gitu berarti mental bapak-bapaknya muncul ya Iya dan belum tentu kalau gue punya anak laki bisa senikmatin hidup iya iya Ciki dan Bella sayang banget kayaknya Iya deket banget Alhamdulillah mereka anak-anak baik semuanya hehehe 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 eh di ah cerita Cinlok dong sama Mbak Ica apa tuh ya cerita-cerita pertama ketemunya ketemu di film sebenernya sebelum di film gue udah nyecer dia sih udah ngebayang-ngebayangin gitu suatu saat ada kesempatan nih gue di casting untuk film apa apa judulnya Sovan Sovian tuh tinggal bias buat kekasih ya 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 itu situ main sama Marisa pertama main eh eh gue ada nyanyi juga lagi disitu jadi ininya pacar dia juga nggak langsung apa-apa tuh pokoknya honor nomor sekian gue bilang oke oke aja deh pokoknya gue pengen ketemu lah gitu ya hahaha sama ketemu ya gitu biasa aja maksudkan kehidupannya kan beda ya gua gua lebih banyak main tuh di menengah tua ya karena gua mahasiswa UI ah ya ya mainnya kan nama rakyat gitu ya dia keterisakti ah ya kan yuk glamur lah kelihatannya gitu gitu tapi pertama kelihatannya tuh biasa aja gitu kayaknya jauh lah gitu ya itu suatu saat gua ngeliat pas lagi break gitu ya ngaji dia bro ah gua tersentuh banget ya gua waktu itu kan gua jauh banget kan masih sangat dunia banget gila ini masih sempet-sempetnya orang lagi break gitu kan biasanya orang bercandaan gitu kan ya sama temen gitu kan begitu kan artis kan bercandaan cari temennya begini pas lagi makan ini dia dia ngaji itu yang bener-bener ya gua nggak akan lupa dari situ asik juga nih kalau serius nih langsung gua bidik langsung gua cecer habis bro gua cecer habis udah dari nggak punya perhatian sampai udah apa boleh buat nggak nggak punya pilihan lagi gitu ada dia ada gua gitu iyalah gitu sempet berapa film sama Mbak Echa dua tiga ya tiga pasal abis itu ada beberapa lagi tapi abis itu kita juga main film sama yang lain juga kan banyak gitu ya itu tapi ya gua gua belihara tuh lagi tuh hubungan itu sampai gua tiga tahun lah kena nikah gitu ya tidak ada gosip loh hebat Alhamdulillah iya Alhamdulillah karena emang kita nggak bikin gosip sih iya sih gua tuh jadi artis itu pekerjaan gua tapi kehidupan gua orang biasa gua hahaha 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 maksudnya ya artis itu pekerjaan kehidupan ya biasa lah kita selebrisi lebih selebritas ini ngomongnya lo profile tapi naikin mutu ya nggak gitu sih emang begitu bro ya oke jadi emang gua nggak nggak punya kebanggaan juga gitu kalau apa ya disorot-sorot terus hidupnya terus sok mewah-mewah gitu nggak nggak ada nggak ada ke-ke-ke-kebahagiaan juga gue disitulah gue lebih seneng jadi orang biasa aja gitu ya bisa kemana-mana enak tapi sekarang susah lah jadi orang biasa orang udah kenal semua wajah ikan kau sih tapi biasa tuh gue beredar dari mana-mana orang banget kadang bingung kalau naik bus loh bong-bongan ya emang biasa aja sih atau apa kemana gitu mau makan di pinggiran jalan gitu ketemu orang kan gue orangnya so akrab dong ketemu-ketemu preman tuh ngapain gitu dulu gitu bingung dia kan bro hahaha bener-bener ada ketemu fans yang 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 fanatik banyak nah sampai harus maksa nyium lah apalah ya iya biasa kalau itu terjadi nggak tapi ya sebisa mungkin gua nggak nggak kayak gitu gua nganikmati nih nggak nggak suatu hal yang apa ya buat gua nggak seharusnya seperti itu gitu gua arahin lagu udah gua nggak pernah menggunakan fans gua untuk kepentingan kayak begitu nggak pernah gua punya punya prinsip ya karena gua cari makan disitu gua menghargai dan dia jadi begitu ya karena dia sebenarnya bukan seneng sama gua seneng sama karya gua gitu loh karena mungkin udah iya kan udah 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 apa ya udah tercampur baur jadi dia melakukan hal-hal seperti itu gitu ya biasa lah dikejar-kejar apa gitu tapi buat gue sih itu ya itu kayak suatu kejadian yang kalau lu terkenal ya itu risikonya gitu tapi bukan sesuatu hal yang hebat gitu nggak ada hebat-hebatnya dua anak tik tadi dengan papanya yang udah terkenal gimana mereka pernah duit juga sama bela ya dan iya dari kecil mereka gua udah beritaan barang yang bisa membahankan semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terkenal mereka lahir tuh gue udah terkenal nah benar Iya kan itu udah biasa lah jadi sampai sekarang dan terkenalnya gue juga kan gue nggak eksklusif orangnya asik enggak depan nih juga Biasa juga lihat gua tuh ngebaur kemana-mana so akrab di mana-mana ada di mana-mana gitu ya akhirnya sampai sekarang dan terkenalnya gue juga kan gue nggak eksklusif orangnya asik enggak depan nih juga bisa juga lihat gua tuh ngebaur kemana-mana so akrab di mana-mana ada di mana-mana gitu ya akhirnya mereka jadi seperti itu juga kelihatannya gitu banyak temennya bela juga di Global TV nggak salah ya ya sempet jadi Global TV di banyak dia TV-TV tapi akhirnya kan dia pengen karena dia juga bisa bikin lagu dia bisa nyanyi dia juga S2 UI dia bro dari komunikasi jadi iya dia harus melakukan enggak ya karena pengalaman dari bokapnya gini lah jadi nggak bisa jadi kayak karyawan gitu nggak bisa terkungkung kita karena kita maunya lebih dari itu gitu loh pilihan diberita satu cuman bukan karyawan ah gitu ya jadi bawa per itu aja segmen aja gitu jadi masih bebas bebas dan bela sekarang udah mulai bantuin gua di real estate Oh udah koper-perti juga iya dia udah udah punya saham juga ya situ iya nah cerita duit sama bela gimana yang pernah duit saya tuh nyalu apa ya Nah salam terakhir versi yang terakhir gue ya Iya karena eh ya karena gue lihat dia bisa nyanyi ini terus dia bener-bener punya keinginan yang ini tapi akhirnya anak-anak gua itu memilih memilih genre musik yang beda-beda bapaknya dua-duanya kalau bela tuh dia lebih ke apa tradisional lebih apa tuh namanya kebudayaan etnik ya adiknya beda lagi gitu loh jadi aku bangga aja gitu ngeliat jadi nggak harus maksain kayak gue ya coba teriak-teriak ya nggak harus kan ya juga kan ya kalau emang pengen nggak apa-apa tapi kalau nggak jiwain disitu jangan dan semua orang mau gila-gilaan kayak gua gini kan iya gila-gilaan sempat anak gua tuh dulu sempat ya anak-anak gua tuh yang kedua ini ngerasa nggak 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 apa ya nah apa enggak ngak konvinian ya oke anak gua pinyamrok gitu ya kan kelakuannya kayak gitu bondrong bapak-bapak yang lain nggak begitu dia nanya sama gua kok ayah nggak seperti ayah-ayah temen saya begini yang rapi itu kayak ada pekerjaan kayak gua kayak gua kayak pengangguran kan bondrong bajunya sembarangan iya kan bobek-robek kayak sekutung gitu nah mulailah gua jelasin gitu loh akhirnya sampe dia bangga jadi sempat ya nggak bangga kok ayah nggak seperti ya bapak yang lain gitu lah sempat itu gua sedih juga pada saat itu sedih juga gua hidupin mereka gitu lah tapi inilah this is my my job gitu this is my apa ya pekerjaan gitu anak perempuan pakai bumper lah kadang-kadang ya iya iya tapi sekarang jadi musisi semua dua-duanya bro jadi udah punya udah punya album juga dua-duanya masing-masing punya bikin lagu keren mas ikan cerita itu dong yang di belakang piringan emas dua iya ini ini waktu itu satu-satunya yang ada , award ya , jaman itu 80'an, 87'a, 86'a awardnya BASF yang bikin peta-peta itu ya peta kaset itu ah penjualan berapa kopi wah biarannya tuh ke luar negeri kita gua menang dua Oke, itu penjualan berapa kopi dulu? Lagu, lagu preman ini. Oh preman, berapa kopi penjualan? Yang 2 juta. Oh, oke. Sama best ini, penyanyi. Penyanyi rock terbaik pada saat itu. Gue juga terima penghargaan penyanyi rock terbaik dari majalah-majalah gadis, monitor. Itu kan masih majalah-majalah gitu yang bikin. Apa itu namanya? Wart-wartnya versi mereka lah. Belum ada yang kayak sekarang-sekarang gitu. Iya, itu keren banget tuh yang di urem, yang cover preman tuh. Iya, iya. Oke, oke. Masih kan sebelum kita tutup obrolan boleh request dikit nggak? Apa? Dikit lagu dong lirik. Berapa baik lirik? Boleh, boleh. Oke. Pake gitar ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, start. Oke, go. Ya. Ya. Di malam ini. Kau menyanyikan diri menunggu kesekian kali Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara Ku ingin menatapmu demi ku Kau bukan mataku, kau tentu diriku memulai hidup baru Menjauhkan diri dari golaan, barang yang bisa ku lakukan semua untukmu Dimana salamku yang terakhir kali, ku akan pergi jauh-jauh Ku coba untuk mengerti dirimu, aku berjanji berlangkah di jalannya Janganlah kau takut, tiada guna Tidak, kita akan pergi jauh-jauh Keren, khasnya enerjik banget selalu. Terima kasih. Terima kasih. Masih Kang, makasih ngobrolnya. Sama-sama, Henry. Maju terus ya. Gue juga ngeliat lo orang yang tough lo. Gue ngeliat lo orang yang tough hidupnya. Gue salut juga. Berarti ngikutin di Kang Fauzi ya? Iya, maksudnya gak ada matinya lah. Selama kita hidup, kita harus berjaya bro. Oke, sip. Iya, harus banyak bersyukur walaupun begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Sip, sip, sip. Oke, Mas Ikang, sehat terus. Makasih ngobrolnya dan makin sukses. Salam, Mbak Icam, anak-anak. Iya. Oke, sip. Makasih. Assalamualaikum. Makasih, assalamualaikum. Maju terus, Henry. Oke, sama-sama. Sukses juga YouTube channel-nya. Rock you. Oke, oke. Ya. Oke, oke. Terima kasih.